petugas BNN Lubulinggau kembali meringkus jaringan bandar narkoba yang dijalankan dua orang bernama Pandi yang diamankan di kelurahan Waterfang saat sedang menunggu pelanggannya dari hasil penangkapan tersebut petugas BNN berhasil mengamankan barang bukti 5 paket sabu ukuran besar dalam plastik timbangan digital, 1 unit alat komunikasi serta 1 tas berwarna hitam selain mengamankan tersangka Pandi petugas BNN juga berhasil mengamankan Saknudin berdasarkan informasi dari masyarakat Kepala BNN Kota Lubulinggau, AKBP Edi Nugroho mengungkapkan kedua pelaku bandar narkoba jenis sabu ini merupakan DPO BNN Lubulinggau yang cukup meresahkan warga dan merupakan pemain lama dan juga ditemukan peralatan untuk menjalankan musim mereka adalah ada bimbangan termasuk ada pasif lip yang disebutkan sebagai saranan untuk membungkus sabu tersebut tim liputan Sriwijaya TV